Kalau mati gak ada yang bisa menghindar Cari mati jangan, tapi menghindar juga gak bisa Kita dianjurkan menghindar dari mati yang jelek Atau disebutnya dalam bahasa Arab Su'ul khatimah Semoga kita semua husnul khatimah insyaAllah Ada di dalam ayat Quranul Karim Surah Al-Jumu'ah Allah SWT berfirman bahawa Orang itu tidak bisa terhindar dari kematian Surah Al-Jumu'ah ayat 8 Qul katakanlah wahai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sesungguhnya kematian yang kalian berlari darinya Arti kalian berusaha menghindar darinya Fa'innahu mulaqikum kata Allah Maka sesungguhnya kematian itu pasti menjumpai kalian Gak ada yang bisa ngumpet Gak ada yang bisa menghindar Fa'innahu mulaqikum Maka sesungguhnya dia pasti menjumpai kalian Kalian yang dimaksud disini Adalah kita bangsa manusia Dan bangsa jin Kemudian setelah mati Bukan selesai persoalan Kalian akan dikembalikan Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tahu hal yang gaib Dan hal yang nyata Jadi Allah tahu Apa saja yang kita lakukan Dan Allah tahu apa isi dalam tolbu kita Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun Maka Allah akan mengabarkan kepada kalian Tentang apa yang kalian amalkan Apa yang kalian usahakan Apa yang kalian perbuat Di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala Artinya ada sidang nanti di hadapan Allah Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin Amin ya Rabban Alamin Ya salam dulu bilang Ya salam Ada lagi ayat yang lain Difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa Ayat 78 Dimanapun kalian berada Dimanapun kalian berada Dimanapun Mau dirumah pribadi kek Kabur dari tempat yang dianggap berbahaya Tetap dirumah kek Aina matakunu Yudrik kumul maut Kematian pasti mendapati kalian Walau kuntum Sekalipun kalian berada Fiburujim musyiyadah Di balik tembok yang kokoh Tidak peduli Mati Masuk Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengkaruniakan kita Husnul khatina Jadi mati itu pasti Waktunya pasti Tidak ada yang bisa menghindar dari Kematian Sudah Mendingan kita Kalau mau bahagia hidupnya Sekarang Mau tenang kita punya hidup Tidak usah kita mikirin Kapan dan dimana mati Sekarang Mendingan kita Persiapkan kematian Mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wa alaihi wa sallam Gimana Dari rari-rarian Percuma Kata Allah Mau kemana Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Pernah Mengabarkan kepada Para sahabatnya Ibarat kematian itu Panah Panah Ngikutin kita terus Ini panah nih Semua Di belakang saya Di belakang bapak-bapak Ada panah semua Begitu sudah Harusnya mati Itu panah langsung Tup Jadi emang udah ngikutinnya Bukan nanti Pas nyari Enggak Dari sekarang udah ngikutin Ya Allah Ya Allah Ya memang begitu keadaannya Insya Allah Husnul khatimah Makanya Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallahu wajha Ditanya Apakah hari yang paling indah itu Apakah hari yang terbaik bagi kita Sayyidina Ali Karamallahu wajha Menjawab Hari Dimana engkau wafat Dalam keadaan Husnul khatimah Itu hari terbaik bagi La ilaha illallah La ilaha illallah Tadi saya dengarkan ceramah Seorang sheikh Dari Timur Tengah Saya dengerin ceramahnya Dari Dari Youtube Seorang sheikh Dari Timur Tengah Doktor Beliau bilang Rumah ini Ada dua Rumah ada Ada dua Satu rumah Ngontrak Satu rumah Udah punya sendiri Kan di dunia Kan di dunia kayak begitu Satu rumah Ngontrak Satu rumah dibeli Artinya Udah punya sendiri Gimana nih Gimana Mu'amalahnya Orang yang Di rumah kontrakan Dia bilang Kira-kira Mau gak Orang yang di rumah kontrakan Apalagi ngontraknya sebulan Atau paling panjang setahun Mau gak dia disuruh Ganti nih jendelanya Biar bagus Ini kalau bisa Pintu depannya diganti Karena udah jelek Kalau bisa Padernya semua diganti Kalau bisa Ini tembok Dibobok Biar luas rumahnya Mau gak Orang ngontrak Mau gak Wah Bukan rumah aneh Rumah orang Anda cuma ngontrak Tahun depan belum tentu Anda terusin Orangnya juga Belum tentu Ngasih Belum tentu Anda sanggup Namanya juga Ngontrak Terima APADnya aja deh Yang satu Merasa Punya rumah sendiri Beli Sertifikat Tanah Atas namanya Rumah Bangunannya Udah resmi Kira-kira Kalau bagi dia Berat gak Untuk Tadi yang diminta Bagusin jendela Ganti pintu depan Tingkatin rumah Berat gak bagi dia Asal adeh Asal adeh Ini apa ini Ini jari Kok jadi duit Ini jari Ya salam Gak berat Karena dia merasa Dia punya Dan ketahui lah Kata sheikh ini Bilang Kita ini Ngontrak Semua Di dunia Kita ini Semua apa Ngontrak Gak ada yang Tetep Gak ada yang tetep Terima kasih